Oke friends, welcome to Servant Gaming Pada video kali ini, gue bakal memberikan review gue mengenai sistem baru yang akan datang pada update 2.0 Atau lebih tepatnya adalah Epitomes Path Ini adalah Epitomes Path, ini merupakan sistem yang termasuk dalam banner weapon Jadi kita bisa memilih senjata rate up bintang 5 yang kita inginkan Namun ada beberapa masalah yang ada pada sistem kali ini Ini merupakan kekurangannya Gue bakal disebutkan apa kekurangan dari sistem baru ini Jadi yang pertama, sebelum gue mulai, teman-teman bisa gunakan headset terlebih dahulu Jika teman-teman gunakan headset, maka pendengaran teman-teman bisa jauh lebih baik Karena gue udah sering buat video, lalu teman-teman bertanya sesuatu yang sudah gue jelaskan di video Jadi gue harap teman-teman gunakan headset Ya asli, gunakan headset ya Dan jangan lupa subscribe channel Servant Gaming Karena gue butuh bantuan teman-teman untuk membuat channel gue ini lebih berkembang ya Oke, langsung saja kita masuk ke topik video kali ini ya Yang pertama adalah setelah kita menentukan senjata pada Epitomes Path ini ya Jadi senjata yang kita pilih ini merupakan senjata rate up ya Jadi senjata yang tidak rate up tidak bisa kita pilih Jadi yang rate up itu bisa kita pilih Lalu kita gacha terus ya, kita pull terus Ketika kita dapat bintang 5, ternyata itu bukan senjata rate up ya Jadi jika gue mendapatkan senjata selain Skyward Pride ya Baik itu Lost Prayer ya, senjata rate up satu lagi Baik Amos Bow, senjata yang rate up Gue bakal mendapatkan satu poin takdir ya Jadi istilahnya kita mendapatkan rate up-nya di banner weapon Tapi ketika kita sial ya Kita nggak berhasil mendapatkan senjata yang kita pilih itu Contohnya gue pilih Skyward Pride ini Jika gue nggak mendapatkan Skyward Pride dua kali berturut-turut ya Maka sudah bertumpuk menjadi dua poin ya Jadi poin ketiga itu Ketika gue gacha mendapatkan senjata bintang 5 Maka itu dipastikan dapat Skyward Pride ya Jadi itu contohnya Jadi maksimal kita tumpuk poin Itu adalah dua ya Jadi poin ketiga itu Jika mendapatkan weapon bintang 5 di banner weapon tersebut Maka dipastikan senjata yang kita pilih ya Oke friends, jadi poin takdir ini bakal direset ketika kita mendapatkan senjata IP Thomas Pet ya Dalam banner weapon ini Contohnya jika gue mendapatkan Skyward Pride pada gacha pertama ya Gue nggak bakal mendapatkan poin takdir ya Karena gue sudah mendapatkan senjata yang gue pilih Sedangkan jika gue nggak dapat Skyward Pride Maka gue akan mendapatkan satu poin tambahan Itu merupakan satu poin tambahan Jika kita nggak mendapatkan senjata yang kita inginkan ya Oke friends, yang ketiga adalah Jika kita tidak memilih senjata Maka poin takdir tidak akan terkumpul di permohonan banner weapon tersebut ya Lalu yang keempat, jika kita mengubah atau membatalkan pilihan dari banner weapon tersebut Atau Epitomies Pet tersebut Maka ini akan mereset poin takdir yang terkumpul ya Jadi contohnya teman-teman sudah mendapatkan satu poin takdir ya Lalu teman-teman ingin mengubah pilihan teman-teman Contohnya gue pilih Skyward Pride ya Gue ingin Skyward Pride awalnya Lalu ketika gue gacha Gue nggak dapat Skyward Pride ya Jadi otomatis gue mendapatkan satu poin takdir ya Lalu gue berubah pikiran Gue nggak pengen Skyward Pride Gue pengennya Lost Prior ya Jadi gue bakal mengubah pilihan gue Pilihan yang gue ubah tersebut akan menghilangkan poin takdir yang sudah gue dapatkan sebelumnya ya Jadi teman-teman pikirkan baik-baik senjata yang akan dipilih pada Epitomies Pet ini ya Karena ini nggak bisa diubah Dan bila diubah atau dibatalkan akan menghilangkan poin takdir yang sudah kita kumpulkan ya Yang kelima adalah saat Epitomies Invocation ini berakhir Atau saat banner weapon ini berakhir Maka poin takdir yang terkumpul juga akan di reset Jadi teman-teman contohnya ini banner weaponnya bakal habis besok ya Kita sudah terkumpul 2 poin takdir Maka ketika banner baru berganti ya Kita bakal di reset kembali poin takdir kita menjadi 0 ya Udah capek-capek ngumpulin 2 poin ya Selalu sial Maka di next bannernya ketika sudah berganti Bakal menjadi 0 Jadi gue sarankan teman-teman pikirkan baik-baik jika ingin gacha di banner weapon ini ya Oke friends, jadi ini kesimpulannya ya Jadi fitur ini bagus untuk pemain yang top up ya Atau pemain yang menginginkan weapon signature karakternya Contohnya weapon signature itu adalah senjata yang dapat memaksimalkan potensi dari karakternya ya Seperti Hu Tao dengan Staff of Homa Atau Xiao dengan Premodal Jet Winged Spear ya Lalu yang kedua adalah tidak bagus buat F2P ya Karena gacha harus maksimal 240 kali ya Interwinded Fat Kok 240 kali bang Jadi sistemnya adalah di banner weapon ini ya Maksimal PT-nya adalah 80 PT itu adalah jumlah gacha kita di banner tersebut Jika teman-teman ragu dengan PT teman-teman Bisa cek di riwayat di banner tersebut ya Itu bakal dijelaskan Yang ketiga adalah apakah PT yang terkumpul akan diulang kembali Ingat yang diulang tersebut adalah poin takdir ya Bukan PT Jadi teman-teman jangan salah paham PT kita tidak akan terreset Tidak akan terreset ya Karena yang direset itu merupakan poin takdir Bukan PT ya Oke yang keempat apakah red on akan diulang kembali Contohnya teman-teman dapat senjata red off dari banner sebelumnya ya Jadi red off itu merupakan senjata Atau ya di banner senjata Senjatanya itu tidak di red off ya Atau tidak dinaikan kemungkinan mendapatkannya Teman-teman bisa lihat di epitome sped ini contohnya ya Ada dua senjata red off Skyward pride dan juga lost prior Jika teman-teman mendapatkan amuse bow Maka di banner selanjutnya teman-teman Bakal dipastikan mendapatkan senjata red off ya Namun banner weapon ini lumayan sulit untuk mendapatkannya ya Karena red offnya itu dua buah Bukan satu ya Contohnya satu itu seperti banner karakter ya Jadi red on kita tidak bakal diulang ya Jadi teman-teman jangan khawatir Tidak bakal diulang oke Jadi itu yang merupakan penjelasan gue Atau review gue mengenai update Epitome sped ini ya Sistem baru ini Kalau F2P saya tahu diri ya F2P kayak gue kan F2P lost pender Tahu diri Tidak bakal gaca Banner yang sangat bagus ini ya Sistem yang sangat bagus ini ya Oke friends Gue rasa cukup saja video untuk kali ini Terima kasih udah nonton See you next in video Bye-bye